Sikap pemimpin PONPES Al-Zaitun, Panji Gumilang, yang menolak bertemu dengan pihak Majelis Ulama Indonesia dinilai menyepelekan institusi MUI sekaligus pemerintah. Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian MUI, Utang Ranu Wijaya menegaskan MUI telah mengambil data terkait dugaan adanya penyimpangan agama yang terjadi di PONPES Al-Zaitun. Dalam waktu dekat, MUI juga akan memanggil kembali Panji Gumilang untuk menjelaskan tentang dugaan penyimpangan di pesantren Al-Zaitun sejak 2002 silam. Ya, saya kira ini sudah menjadi pengetahuan umum ya. Media saya kira sudah pada pahamlah siapa yang membackup di belakang Panji Gumilang itu. Seperti juga yang dilakukan oleh mantan pendiri Azaitun sendiri, Kang Imam yang dari orang Jawa Barat itu. Itu sudah sangat jelas ya. Dan saya kira tidak terbantahkan lah kalau apa yang sudah menjadi pengetahuan umum itu. Ya sebenarnya bukan hanya seseorang itu ya, tapi juga ada banyak lain. Termasuk juga penguasa pada saat itu, Presiden pada saat itu. Juga nampak sekali ya, dukungannya kepada Panji Gumilang, kepada Azaitun. Kemudian juga Menteri terkait juga keluar masuk Azaitun dan menilai bahwa dia Azaitun itu positif ya. Jadi saya pikir bukan hanya seseorang itu. Banyak pihak yang terus mendukung agar Azaitun ini terus beroperasi dan tidak diganggu oleh pihak-pihak lain. Dan sementara itu memang tidak muncul lah. Tidak muncul kegaduhan yang disampaikan oleh tokoh pimpinan Azaitun sendiri. Sehingga nyaris tidak pernah terdengar apa-apa. Dan yang terdengar adalah kemajuan-kemajuan. Yang jadi di Azaitun termasuk juga soal KBM-nya yang konon memang sangat baik gitu. Dan bahkan dinilai dari si ini manajemen dan bangunannya memang sudah terbesar di Asia begitu. Jadi ya itu yang terdengar keluar. Oke, baik. Setelah kami rekomendasikan temuan-temuan kami tahun 2002 ke pihak-pihak terkait. Lalu kemudian tidak ada respon yang memadai. Tentu kami karena majelis ulama ini tidak punya tangan. Majelis ulama ini adalah majelis para ulama yang tugasnya untuk menyelamatkan akidah umat. Ya setelah menyampaikan ke pihak-pihak terkait dan kemudian ya tidak ada respon yang memadai, ya kami menunggu respon selanjutnya. Baru kemudian muncul kegaduhan sekarang ini, maka kemudian kami melakukan respon balik dan melakukan update data terkait dengan Azaitun ini. Kita akan mengundang sekali lagi kehadiran panji pemilang ke majelis ulama Indonesia langsung. Tapi kalau diperkirakan memang akan terjadi lagi penolakan. Kemudian kami akan mengambil keputusan seperti juga yang dilakukan terhadap aliran-aliran.